TNI Angkatan Laut baru saja meluncurkan satu unit kapal tunda terbarunya, Harbor Tag H-405 yang diberi nama Gunung Ranai, di galangan kapal PT Noah Tu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023. Detik-detik peluncuran kapal tersebut pun menjadi sorotan para hadirin di dermaga tersebut. Semua mata tertuju ke arah kapal tunda, yang siap-siap meluncur ke lautan, Selasa siang tadi. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com di lokasi, kapal tunda Gunung Ranai diluncurkan dari bagian dermaga yang landai, di galangan PT Noah Tu Shipyard. Menjelang peluncurannya, kapal dengan panjang 30 meter dan lebar 12 meter itu, dikaitkan dengan tali besi dan didudukan di atas sejumlah airbag alias kantung udara ksasa. Kapal baru TNI AL yang tingginya mencapai 5 meter lebih ini, tampak kinclong dan meriah dengan hiasan bendera merah putih yang mengelilingi haluan sampai buritannya. Di haluan kapal juga disematkan spanduk bertuliskan Aku Cinta Produk Indonesia, yang menjadi penegas bahwa armada baru TNI AL ini 100% buatan lokal. Sekitar pukul 9 WIB, sirine pun dibunyikan, menandakan sebentar lagi kapal akan segera meluncur. Para pekerja di galangan yang bertugas memperlancar peluncuran tugboat Gunung Ranai pun, bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Peluncuran ditandai dengan penyalaan kembang api warna-warni di area dermaga. Kemudian, salah satu pekerja memutuskan tali besi pengait kapal menggunakan mesin las. Setelah tali pengait dipotong, kapal mulai kehilangan pondasinya dan bergerak perlahan. Saat itulah operator alat berat jenis bulldozer yang bersiaga di depan bagian dasar kapal mulai mendorong airbag raksasa, yang menjadi tumpuan kapal tersebut. Dorongan dari bulldozer membuat airbag raksasa yang berada di barisan paling depan, menekan kantung-kantung udara lainnya sehingga membuat kapal perlahan-lahan meluncur. Dalam hitungan detik, kapal tersebut pun meluncur mundur ke laut. Ombak cukup besar kemudian muncul saat badan kapal mulai masuk ke lautan, sampai akhirnya kapal tersebut berhasil mengapung sempurna di atas air. Tepuk tangan para hadirin lantas terdengar, menutup rangkaian kegiatan peluncuran kapal tunda terbaru milik tentara Indonesia ini. Asisten Logistik Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Agust Santoso mengatakan, peluncuran kapal tunda bagian dari upaya TNI-AL, memaksimalkan aktivitas lepas labuh di area Komando Armada Republik Indonesia. Pengadaan kapal tunda ini juga dalam rangka menjalankan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, yang merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Kapal yang memiliki panjang 30 meter dengan daya tarik 35 ton lebih ini, dibuat dengan bahan-bahan material lokal dan diproduksi di galangan yang puluhan tahun berkecimpung di dunia perkapalan tanah air.